penulis di Sumbar itu meledak luar biasa sampai sekarang jumlahnya di Kulisiana itu mungkin ambil 7 ribu jadi Bapak Lenin Bu, saya senang sekali bekerja dengan pemimpin-pemimpin yang seperti ini, karena beliau menggerakkan organisasi ini dari hati dan menyambung ke hati-hati yang lain Anda yang berada di Sumatera Barat Anda bersyukur dengan pahlawan literasi kita ini gara-gara Buntu Yasmillah, kemudian kita berkembang di Sumatera Barat saya jadi mulai nangis ini karena saya tahu tidak mudah untuk mencapai seperti ini lalu kemudian teman-teman dari sumber inilah kemudian kita punya satu poin baru, entry masuk yang baru, bukan cuma di guru-guru dinas pendidikan, tapi juga yang membawa ini adalah Mbak Agus Rida ada di sini sudah ya, sekarang menjadi Ketua Umum KPBL di Sumatera saya ingin menyapa Mbak Agus Rida adakah sudah ada ya lu bisa menceritakan akhirnya bagaimana kemenak guru-guru di Sumatera itu berkembang luar biasa literasinya seperti sekarang silakan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam mohon maaf lahir batin takaballahu minna wa minkum takaballahu yak harim mohon maaf lahir batin untuk semua kita yang sudah diberi kesempatan untuk bisa bersilaturahmi di dalam kegiatan meeting kita hari ini atau Zoom kita yang diselenggarakan oleh media guru ini teman-teman yang saya muliakan khusus untuk CEO yang sudah mengangkat kegiatan yang luar biasa ini saya mau menangis Bapak Ibu ini sebuah kisah yang luar biasa bagi kami di Kementerian Agama berawal dari kegiatan yang diselenggarakan oleh IGPPL waktu itu tahun 2008 saya bergabung di kelas editor di Bukit Tinggi timbul ada sebuah kecemburuan bagi saya mengapa ada IGPPL kok di Kementerian Agama tidak ada akhirnya saya telusuri adakah teman-teman di Kementerian Agama yang sudah menjadi alumni IGPPL ini ternyata kami telusuri ada sebanyak 13 orang akhirnya kami coba berkumpul yang 13 orang ini kita membuat kesepakatan bagaimana kita juga bisa mencontoh IGPPL di Dignas yang bisa menyatukan para guru untuk berkarya untuk menulis melalui kerjasama dengan media guru akhirnya menjelang pulang waktu itu saya coba mendekati Mas Eko yang luar biasa saya dipertemukan dengan orang-orang hebat waktu itu Mas Eko bisa enggak kami dari Kementerian Agama juga membuat acara seperti ini kata Mas Eko monggo silahkan silahkan Alhamdulillah tepatnya waktu itu teman-teman semua ini saya bercerita sedikit gak apa-apa ini Cio silahkan Angga 5 Oktober waktu itu kami membuat kesepakatan bahwa kami juga akan mengadakan kegiatan yang kami sebut waktu itu adalah kegiatan MWC pertama tetapi bagi media guru waktu itu adalah MWC yang ke-9 Alhamdulillah walaupun tanpa dapat restu resmi dari pimpinan tetapi mereka men-support kami dari belakang mengapa? karena untuk menyatukan para guru ini tentu perlu ada hal yang jelas kemudian ada satu organisasi yang betul-betul sudah legal tetapi kami belum ada memiliki itu tetapi kami berangkat mencoba dengan niat Bismillah Alhamdulillah waktu itu ada 138 para penulis yang kami kumpulkan dari 4 provinsi waktu itu ada Sumbar Jambi Kepulauan Riau dan Kepri Alhamdulillah ada 138 alumni dengan kegiatan yang kami lakukan sukses itu akhirnya para pimpinan melirik ada apa ini kenapa para guru di Sumbar ini sudah heboh dan mengacungkan buku-bukunya kepada pimpinan masing-masing di di sakit mereka dan momen ini kami memfaatkan tepatnya saat tanggal 7 Januari 3 Januari sebagai hari amal bakti Kementerian Agama waktu itu tahun 2009 100 cover buku yang sudah lahir kami launching di lapangan Imam Bonjol yang disaksikan oleh ribuan peserta akhirnya Pak Gubernur mengacungkan jempol buat Kementerian Agama bisa dalam waktu 25 hari para gurunya selesai 100 cover dengan naskah yang sudah dikirim ke media guru itu awal tonggak sejarah berdirinya KPPL teman-teman semua dan Alhamdulillah dengan tim Fuso yang luar biasa kami menamakan tim kami adalah tim Fuso Fuso bukan berarti analoginya langsung ke mobil yang memawah barang besar tidak tetapi Fuso yang kami maksud adalah memfasilitasi semua orang untuk berkarya yang terobsesi untuk berkarya nah Alhamdulillah teman-teman semua melalui gerakan itu kegiatan kami didukung habis-habisan oleh pimpinan nomor satu di Sumatera Barat di Kementerian Agama yaitu Haji Henry Bapak Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat kami mengucapkan terima kasih kegiatan ini termasuk salah satu kegiatan yang menjadi prioritas ada dua kegiatan yang mereka menjadi kegiatan primadona di Kementerian Agama yang pertama adalah kegiatan tafis yang kedua adalah kegiatan literasi Alhamdulillah 19 kabupaten di Kementerian Agama kalau tidak ada Corona ini kami sudah selesai melaksanakan pelatihan satu guru satu buku ini Pak Seho tapi ada tiga kabupaten lagi yang belum sementara 16 kabupaten sudah sehingga kami sudah punya alumni sekarang sebanyak 2.554 alumni dari media guru yang sudah ikut melakukan pelatihan dan Alhamdulillah kami juga sudah punya pojok literasi teman-teman dan itu semua adalah hasil karya para guru kita dan ditempatkan di tempat yang VIP di kantor wilayah Kementerian Agama di Sumatera Barat kalau teman-teman datang ke Padang singgal ke kantor wilayah Kementerian Agama teman-teman menjelang masuk itu disuguhi dengan apa lemari khusus yang elegan yang semua karya-karya teman-teman KPPL itu ada di sana dan itu luar biasa bagi Bapak Kanwil kami Bapak Henry dan Alhamdulillah di penghujud apa di akhir tahun 2019 kemarin beliau pun diberi penghargaan oleh media guru Pak Isan yang kami muliakan sebagai tokoh literasi nasional itu luar biasa bagi beliau dan itu satu-satunya di Indonesia yang mendapat penghargaan dari khusus untuk Kanwilnya kecuali Dignas dan Kemenak juga ada tetapi yang Kanwilnya hanya satu-satunya di Indonesia adalah Kanwil Provinsi Sumatera Barat Haji Henry Bapak Ibu itulah kami yang sekarang gerakan kami itu merupakan gerakan yang masih terstruktur dan sistematis artinya Bapak Ibu setiap kabupaten kota tidak asing lagi istilah satu guru satu buku satu siswa satu buku insyaallah rencana kami satu siswa satu buku itu akan kami mulai pada tahun ini ternyata ada rintangan sehingga ini kita tunda dulu teman-teman itulah kami besar karena dari media guru dan banyak prestasi-prestasi yang sudah diraih oleh para teman-teman kami alumni media guru guru berprestasi pada umumnya di Sumatera Barat itu adalah alumni dari media guru mengapa karena ada bukti otentik yang mereka bawa ke tim penilai tim penguji ini karya kami karya Anda yang ikut ini mana sehingga itu yang membuat mereka terseleksi menjadi nomor satu sebagai guru yang profesional teman-teman sekali lagi kami mengucapkan terima kasih terima kasih terima kasih kepada tim pusok kami yang sudah berbuat sepenuh hati dan sangat berhati-hati kemudian dengan hati mereka bekerja kami berbuat untuk memajukan para guru yang luar biasa hebatnya yang belum terbuka selama ini karena tidak ada wadah untuk melahirkan karya mereka menjelang mengakhiri kegiatan ini saya ingin membacakan entah puisikah namanya tapi ini adalah curahan hati untuk media guru izin Cio silahkan rinduku rinduku terobati lelahku dalam lilahmu secercah cahaya datang menghampiri media guru mengobati rinduku nyata para guru berkarya dibimbing motivator luar biasa Johoh Ihsan yang tak kami duga orangnya sederhana ikhlas bersahaja dan mampu mendekati kami semua yang belum punya apa-apa rinduku terobati 2.000 guru lebih sudah berkarya di kementerian agama yang kami cintai prestasi diraih karena media guru tercinta terima terima kasih kami semua karena kami para guru menjadi mulia terima kasih Cio terima kasih semua tim media guru yang sudah membuat para guru di kementerian agama menjadi luar biasa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam saya lupa lupa waktu mengundang Anda saya lupa berpesan untuk menyiapkan tisu di meja hari ini luar biasa Anda disusai aja Semangat Anda sekarang Anda sekarang tahu kenapa media guru berkembang itu bukan karena kehebatan tim media guru karena setiap daerah di mana kami singgah di sana ada pemimpin pemimpin tangguh dan melalui mereka saya rasa kita punya kepentingan yang sama dalam hal ini dan kalau Anda sekarang masih sendiri di kota Anda jangan khawatir Anda sudah mendengarkan contoh bahwa pioner kami ini dulu awalnya juga sendirian tapi kita bantu dan kita akan bekerja bersama-sama dari timbong itu adalah kalau masing-masing kita bisa mengeluarkan potensi terbaik untuk terkarya Pak Hendry yang disebut-sebut sebenarnya tadi saya juga berhubungan dengan beliau tapi rupanya beliau berhalangan bergabung karena ada tugas di daerah beliau kirim BA kirim salam untuk kita semua tapi mudah-mudahan nanti ada kesempatan saya ingin menghadirkan Pak Hendry yang bisa menggerakkan seluruh buruk kemenak di satu provinsi yang bergerak dan sumber dinobatkan oleh kemenak pusat sebagai pilot project model dari liberasi di lingkungan kemenak tingkat wilayah mudah-mudahan inspirasinya akan kita dengar dari provinsi yang lain di Indonesia dan Anda juga kalau mau mengadopsi KPPL silahkan kontaknya sama Agus Linda terima kasih Terima kasih.